Kita resahkan, UKT di unsur ini naik melambung sangat jauh tinggi. Wacana Student Loan kembali mengembuka sebagai buntut dari kenaikan uang kuliah tunggal. Awal tahun ini, Institut Teknologi Bandung mengkonfirmasi pihak kampus bekerjasama dengan fintech atau pinjaman online untuk membantu mahasiswa melunasi UKT. Dalam rapat di DPR 21 Mei lalu, Menteri Pendidikan Nadiem Makari menyebut bahwa student loan masih dalam tahap pembahasan yang sangat awal. Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan memberikan masukan agar student loan bukan diberikan oleh pelaku fintech lending alias pinjol, melainkan melalui skema kredit oleh bank-bank negara. Itu masih perlu pembahasan yang cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini. Jadi belum ada keputusan ataupun detail yang cukup bisa saya umumkan sekarang. Terima kasih. Baru tahapan diskusi. Student loan itu sebenarnya usulan di sini. Kita bilang jangan pinjol dong, tapi Himbara bikin sebuah konsep student loan. Indonesia pernah menerapkan student loan dengan nama Kredit Mahasiswa Indonesia atau KMI pada 1982. KMI dibuat untuk mendorong mahasiswa lebih cepat lulus dari perguruan tinggi negeri. Sebab saat itu banyak mahasiswa baru bisa lulus setelah delapan tahun karena harus bekerja sambil kuliah. Sayangnya KMI malah menimbulkan kredit macet dan akhirnya tidak dilanjutkan. Berkaca pada pengalaman tersebut, pengamat isu-isu pendidikan Darmaning Tias mengatakan student loan tidak perlu diterapkan pada saat ini. Menurut Darmaning Tias, pemerintah tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi para pencari kerja. Sehingga belum tentu mahasiswa akan mendapatkan gaji yang cukup setelah lulus untuk membayar cicilan pinjaman tersebut. Saya kira hal yang sama juga akan terjadi pada saat akan diterapkan student loan seperti saat ini. Karena meskipun sudah ada benchmark dari berbagai negara, tapi juga benchmark itu kan juga menunjukkan banyak kegagalan dari student loan. Seperti misalnya student loan di Amerika yang banyak menjadi acuan, itu kan juga dirasakan membebani mahasiswa. Terutama ketika mahasiswa setelah lulus itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bergaji cukup untuk mengembalikan kredit tersebut. Jadi saya kira hal yang sama akan terjadi pada saat kita mengambil kebijakan yang sama. Karena survei-survei sekarang ini, tidak usahakanlah data BPS menunjukkan bahwa pemerintah dalam 10 tahun terakhir ternyata gagal menciptakan lapangan pekerjaan formal baru. Bahkan mengalami penurunan dibandingkan zaman Pak SBY. Artinya Pak, kalau begitu setelah lulus mahasiswa mau bekerja di mana? Nah, kalau mahasiswa tidak langsung bekerja di sektor yang memberikan gaji cukup, bagaimana akan mengembalikan kredit mahasiswa itu. Jadi gagasan itu baik secara ide, tetapi mungkin tidak realistis untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Karena kita sudah punya pengalaman yang sama. Senada dengan Darmaning Tia, siayasan lembaga konsumen Indonesia mengatakan tanpa kredit mahasiswa saja, sudah banyak mahasiswa yang terjebak pinjaman online dan tidak mampu mengembalikan dana. Kalaupun student loan itu terwujud, otoritas jasa keuangan sebaiknya memberi pendampingan kepada mahasiswa dan kampus. Pinjaman juga sepatutnya tidak bersifat komersial, bisa dalam bentuk pinjaman berbunga rendah atau bahkan tanpa bunga. Karena itu kalau ini nanti akan digulirkan kepada mahasiswa, saya kira OJK bersama kampus-kampus tersebut harus punya parameter yang jelas berapa literasi mahasiswanya terhadap aspek digital, khususnya pada utang-biutang ini. Dan juga harus ada pendampingan yang konkret kepada mahasiswa, jangan sampai nanti justru menjadi beban baru bagi mahasiswa. Karena kemudian nanti harus melakukan pembayaran utang, dendah, dan lain sebagainya yang justru bisa menjadi masalah baru yang lebih komplikasi. Dan terbukti selama ini kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang berjerat utang pinjaman online dan itu semua berangkat dari ketidakmengertian mereka di dalam mekarisme utang-biutang fintech atau finansial teknologi melalui pinjaman online itu. Seperti diketahui, pemerintah melalui beasiswa bidik misi yang kini berubah menjadi Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah telah menanggung biaya UKT dan uang buku bagi mahasiswa kurang mampu. Kenaikan UKT memang paling berdampak bagi mahasiswa dengan orang tua yang berpenghasilan pas-pasan. Pakar pendidikan Darmaning Tias menilai, daripada membuat student loan, lebih baik pemerintah menambah subsidi untuk perguruan tinggi negeri agar tidak perlu menaikkan UKT yang membebani mahasiswa. Selain itu, PTN juga sebaiknya memperbesar kuota bagi mahasiswa golongan menengah yang tidak mendapat KIP Kuliah tapi juga kurang mampu membayar UKT.